Terima kasih telah menonton Gol-gol sebangkos malam tadi, masing-masing disitak oleh Karim Benzema di menit ke-27 Dan di menit ke-43 Juga gol Marcos Charente di menit ke-76 Sedangkan gol tim Tuan Rumah disitak oleh Pedro Poro di menit ke-71 Empat tim telah memastikan tempat mereka di semifinal Copa del Rey musim ini Mereka adalah Real Betis, Valencia, Barcelona juga Real Madrid Dan hasil drawing yang baru saja dilakukan Real Madrid akan berhadapan dengan Barcelona di semifinal nanti Leg pertama akan dimainkan pada 7 Februari di Camp Nou Sementara leg kedua akan dimainkan di akhir bulan Yaitu 28 Februari di Estadio Santiago Bernabeu Dua gol yang dicetak oleh Benzema kegawan Jirona di hari tadi Menjadikannya sebagai top skor ke-6 Real Madrid sepanjang sejarah Berkat beresnya tersebut Benzema telah berhasil melewati catatan gol milik legenda Madrid Hugo Sanchez dengan 208 gol Benzema saat ini total telah mencetak 209 gol Selama 10 tahun ia berseragam los blancos Gol-gol tersebut masing-masing ia catatkan Lila Liga 136 gol Liga Champions 47 gol Copa del Rey 20 gol Piala Dunia Antarklub 3 gol Piala Super Spanyol 2 gol Dan Piala Super Eropa 1 gol Saat ini ia terpau 33 gol dari Ferenc Puskas Yang berada di posisi ke-5 Daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Real Madrid Di Inggris Saat ini tengah ramai diperbincangkan Kabar tentang ketertarikan Real Madrid pada pemain muda Manchester United Marcus Rashford Menurut menda Inggris The Sun Real Madrid telah menanyakan ketersediaan Rashford Dan bersedia menginvestasikan 100 juta euro Untuk membawanya ke Bernabeu Dalam laporan yang sama Pemain dopsal tahun tersebut Dilaporkan Enggan untuk memperbarui kontraknya bersama Setan Merah Menyusul penandatanganan kontrak baru Yang berdurasi 5 tahun oleh Anthony Martial Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!